Persoalan ganti rugi lahan masyarakat yang terkena pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara belum tuntas. Diketahui, pemerintah membangun IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persoalan muncul lantaran masyarakat tak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Sebelumnya, nilai ganti yang ditawarkan berkisar Rp350.000 PERMETER. Namun, masyarakat meminta dinaikkan, mengingat harga tanah di sekitar tempat tinggal mereka sudah melonjak menjadi jutaan rupiah PERMETER. Namun, belakangan ada pula masyarakat yang ditawarkan ganti rugi dengan harga super murah. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Alimudin membenarkan masih ada tanah masyarakat di Sepaku, yang ditawari ganti untung seharga Rp14.000 PERMETER. Beberapa di antaranya merupakan tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN Nusantara. Alimudin menjelaskan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, dan dapat menghambat proses pembangunan IKN Nusantara. Memang masih ada ditemui harga tanah yang ditawar Rp14.000 PERMETER, ungkapnya kepada Tribun Kaltim.co pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Pasalnya, harga yang ditawarkan sebelumnya yakni Rp350.000 PERMETER saja, masih banyak warga yang keberatan. Alimudin mengakui bahwa pihaknya akan segera mengkaji permasalahan tersebut, serta merumuskan solusi yang tepat. Persoalan lahan menurut dia bisa diselesaikan, asalkan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga memastikan hal ini akan segera diselesaikan, agar pembangunan IKN Nusantara tidak menemui kendala dalam prosesnya. Itu sedang dikaji bagaimana sih persoalannya, bukan kita yang terlibat langsung, ungkapnya. Tapi ini penting agar tidak menghambat proses pekerjaan, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, WAMEN ATR, WAKA BPN, Raja Juli Antoni mengungkapkan, masih ada transaksi lahan di Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, sejatinya Kementerian ATR BPN telah memiliki surat edaran untuk mencegah terjadinya peralihan tanah atau land freezing yang sudah berlaku sejak tanggal 14 Februari tahun 2022 lalu. Meski secara legal lahan di IKN tidak bisa dijual belikan, namun masih banyak spekulan yang melakukan transaksi tersebut secara informal. Hal ini dinilai bisa membuat harga tanah di IKN melambung tinggi sehingga menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, kami akan menerbitkan surat edaran baru yang lebih kuat sesuai dengan instruksi Pak Presiden, pujar Raja Juli Antoni dalam kunjungannya ke IKN pada Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Lalu, dikutip dari laman Kementerian ATR BPN, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Untuk itu, dia menegaskan kembali bahwa tanah di kawasan IKN tidak bisa diperjual belikan. Kementerian ATR BPN pun akan menerbitkan lagi surat edaran baru. Kami nanti akan menerbitkan sebuah edaran baru yang menyatakan bahwa transaksi yang terjadi setelah IKN dilaunching tidak akan diakui sebagai alas hak, katanya. Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimudin mengatakan, masyarakat adat di IKN Nusantara meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi dari kawasan itu. Menurutnya, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru. Mereka berharap ada relokasi dan butuh lahan 9 hektare, ujar Alimudin dilansir dari siaran Perskantor Staff Presiden KSP, Senin, tanggal 10 April tahun 2023. Hari ini, Alimudin telah bertemu Kepala Staff Kepresidenan Muldoko untuk menyampaikan permintaan tersebut serta menyampaikan ihwal keseimbangan pendidikan di IKN.